warna putih ya warna putih cuman pakai bicing dan nanti ada sampo warna juga di air video di sini gua itu langsung aja rambut gue kedepanin mengikuti arah stylingan dia habis itu langsung gue tutup menggunakan topi highlight jadi itu kalau rambutnya si customernya belah samping ya kita juga harus nutupnya itu atau sebelum kita tutup rambut kita belah sampingin dulu contohnya ke kiri kita belah samping dulu ke kiri habis itu ketutup menggunakan topi highlight ya itu sih menurut gue sedikit tips jadi kalau rambutnya itu kayak ini nih ya tuh blok ya udah kita kedepanin kan kalau rambutnya belah samping ke kiri ya kita kekiriin dulu ke kanan ya kita ke kanan ke kananin dulu habis itu kita tutup di sini langsung gue congol-congkel menggunakan alat congkel yang gue dapetin langsung udah sepaket sama topi highlight nya ya di sini juga pola yang gue ambil juga kalau kita lihat dari atas kepala customer kalau kameranya dikatasin itu pola titik-titik ini yang gue ambil itu berbentuk kayak lingkaran ya jadi itu bagian atasnya doang karena potongan to block jadi itu tentukan potongannya keliling kanan kiri sama dan depan sama belakang sama jadi itu pola congkelan yang gue ambil itu melingkar ya teman-teman di sini tiap titik nggak gue congkel semuanya temen-temen di sini setiap titik kayak gue kasih jeda satu lubang gue nggak gua congkel di lubang selama selanjutnya gue congkel hal tersebut gue lakuin biar enggak terlalu banyak banget hairlet hanya ya karena highlight itu kan rambut yang jarang-jarang ya karena pelajaran sebelumnya gue juga pernah dia tuh customernya minta highlightnya itu banyak ya jadi tiap lubang gue ambilin alhasil ketika topi kita lepas jadilah full bleaching ini adalah adonan yang gue takar ya jadi bleachingnya itu gua ambil satu cup ya dan ini adalah peroxet peroxet yang gue pakai adalah 12% ya atau 40 volt jadi teman-teman di sini tips dari gue biar rambut bleachingnya itu gampang terang pakai peroxet 12% atau 40 volt ya karena di dalam peroxet sendiri itu ada yang 3% terus 6% 9% 12% 12% jadi itu atau 10 volt 20 volt 30 volt dan 40 volt dimana 40 volt atau 12% adalah tertinggi otomatis kalau campuran si peroxet ini kita pakai yang tertinggi jadilah si warna itu cepat keluar kayak gua pakai peroxet 3% contohnya biasanya gue buat cat rambut warna hitam jadi itu 3% warnanya gelap 12% warnanya terang ya sedikit penjelasan dari gua kira-kira kayak gitu disini gue langsung gue oles oles disini gue langsung gue templokin aja semuanya rata ya terus adonan atau adukan yang gue pakai pada bubuk bleaching usahakan kita di awal itu kita buat kental ya Kenapa kita buat kental nggak buat encer adonan adonan yang kental menurut gua itu adonan yang banyak mengandung si bubuk bleaching ya bukan campurannya tadi yang peroxet semakin kental kita bikin adonan semakin cepat warna rambut itu untuk masuk walaupun untuk pengerjaannya kita harus cepat banget ya ini adalah 30 menit setelah gue proses tunggu ini ini adalah bleaching pertama ya temen-temen disini kuning terang ama disini untuk hasil maksimal lagi bisa temen-temen kayak tadi gue tutup pakai aluminium foil kenapa gue tutup pakai aluminium foil biar oksidasinya itu cepat karena aluminium foil itu kan mengandung dari besi atau apa sih aluminium panas jadi itu oksidasinya cepet terus tadi ya setelah gue buka aluminium nya disitu gue tuh ambilin si kaya busa-busa sisa bleaching-an sebelumnya disini gua ambil si busa-busanya biar tahap proses cat keduanya itu tidak ada sisa cat sebelumnya ya biar lebih masuk lagi disini di tahap dua ada sedikit gua dua pengolesan yang berbeda disini tuh usahaan usahain temen-temen kalau ngoles itu kayak jangan banyakin disisir ya Kenapa gue bilang jangan banyak yang disisir otomatis kalau proses pengecatan kita banyak ini sisir si cat itu kan beda cair ya otomatis kalau kita sisir dari pangkal hingga ke ujung bakalan si catnya itu eh terbawa oleh sisir ya biasanya itu sisir itu kan rapet ya jadi itu ketika kita oles setempelin habis itu kita sisir otomatis tidak merata atau banyak di sisir si catnya ini bukan di rambutnya ya dan ini adalah hasilnya setelah 30 menit gue tungguin makin terang ya dimana tadi lagi agak kuning ke orange sedangkan ini kuning rada kepetih ya di sini di setelah proses bici kedua di sini gua putusin buat dicuci lalu gue keringin habis itu gue kasih bleaching lagi ya Oh ya buat adonan bleaching atau campuran eh blubuk bicing dan peroxetnya semuanya sama ya kayak tadi di awal menggunakan 12% terus takarannya 2 banding satu masih gue bikin kental ama di proses ini gue tutup lagi habis itu kita tunggu lagi 30 menit ya dan ini adalah hasil setelah 30 menit jadi lebih keputih ya ama di bagian ini gue cek rambutnya gue tarik satu helai eh proses pengecekan ini bertujuan eh tadinya kan customer mau di bleaching empat kali ya tapi gue cek setelah gue cek terus rambutnya kayak nggak kuat agak sedikit mulur atau ini bakalan proses selanjutnya rambutnya bakalan nggak kuat makanya eh gue stop bleaching stop tiga kali kalau empat kali nggak mungkin karena jenis rambut yang lumayan kecil-kecil ya ini dia terus disini juga pakai sampo andyellow atau sampo silver ya di sini temen-temen tips buat rambutnya warnanya putihnya itu alet pakai sampo silver bukan sampo biasa atau penting dog-flavboy ya pakai sampo silver disini harganya murah kok apalagi merek kultusia bisa teman-teman beli di shopee yaitu nanti menghilangkan warna yang sedikit kuning si sampo ini ya bertujuan untuk menghilangkan warna yang agak sedikit kuning jadi itu hampir kayak sampo warna ya terus disini gue keringin buat ngelihat eh hasil keringnya jadi disini proses yang gue makan itu 30-30 sekitar dua jam ya sekitar dua jam gue buat bikin warna kayak gini emang warna yang enggak simpel sih ya makanya makanya kebanyakan ada beberapa gue lihat temen-temen cat warna putih terus baru satu kali bleaching dua kali bleaching dikasih abu-abu kuranglah masuk dan ini adalah hasilnya ya Oke mungkin itu yang bisa gue share gue sampai disini supaya tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari cat rambut atau warna cat rambut sampai ketemu di lain video sansbarber assalamualaikum